Salam sejahtera bagi kita semua Pada video ini, kami akan mempresentasikan mesin pencacah pelepah sawit untuk pakan ternak sapi Pada kesempatan ini, kami yang berangkotakan 5 orang yaitu Saya sendiri, Roland Martin Tumanggor sebagai moderator Serta Bobi Kristofol Purba, Twiggy Darmansyah, Douglas Tambunan, Jepir Mancianturi sebagai membawa materi Baik, sebelum pembahasan lebih lanjut tentang mesin ini, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dibuatnya mesin ini Perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara sangatlah luas Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya pelepah kelapa sawit yang dihasilkan pada proses panen Oleh karena itu, dibuatlah sebuah gagasan untuk lebih memanfaatkan pelepah kelapa sawit tersebut Yaitu dengan mencacah pelepah kelapa sawit untuk dijadikan pakan ternak sapi Oleh karena itu, dirancanglah sebuah mesin penghancur pelepah kelapa sawit yang efisien dan harga terjangkau Mesin penghancur ini berfungsi untuk menghancurkan pelepah kelapa sawit menjadi ukuran lebih kecil Jenis pelepah yang digunakan pada proses pencacahan ini adalah pelepah yang hijau dan tidak kering Menjelangkan mesin pencerca kelapa sawit ini sangatlah mudah, hanya dibutuhkan satu orang saja Dalam proses pencercahan pelepah kelapa sawit, pada aliran material pelepah sawit dari input sampai output harus diatur supaya lancar Dengan cara memasukkan pelepah kelapa sawit dengan perlahan, tidak langsung banyak Karena pada saat pelepah masuk ke dalam ruang pencercahan, membutuhkan waktu untuk membuat pelapa sawit menjadi layak untuk dimakan ternak Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Bobi Saudara Bobi, silakan Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin pencacah pelepah kelapa sawit Motor penggerak yang hidup akan memutar puli, lalu putaran tersebut akan ditransmisikan ke puli yang satu lagi dengan sabuk Ketika puli satu lagi berputar, powerhouse akan berputar sehingga menggerakkan mata pisau pada mesin Pada pula kesanaannya, pelepah kelapa sawit dimasukkan dalam mesin secara horizontal Melalui pengumpan, lalu pelepah kelapa sawit akan tercacah dengan halus Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jabirman Baik, terima kasih kepada Saudara Bobi Purba Di sini, saya akan menjelaskan komponen-komponen mesin pencacah pelepah sawit Yang pertama, motor penggerak Motor penggerak berfungsi sebagai tenaga penggerak yang digunakan untuk memutar poros input pada mesin pencacah pelepah sawit Penggunaan motor penggerak disesuaikan dengan kebutuhan daya mesin yang diperlukan untuk proses pemutaran poros Komponen yang kedua adalah poros transmisi Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran Peranan utama dalam transmisi seperti ini dipegang oleh poros Yang ketiga adalah pantalan Pantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban Sehingga putaran atau gerak bolak-balik dapat bekerja dengan aman, halus, dan panjang umur Empat, sistem transmisi puli dan sabuk Yang pertama, puli Puli merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya Seperti halnya sproket rantai dan roda gigi Puli pada umumnya dibuat dari besi corkelabu FC20 atau FC30 Dan ada pula yang terbuat dari baja Keuntungan menggunakan puli Satu, bidang kontak sabuk puli luas Tegangan puli biasanya lebih kecil sehingga lebar puli bisa dikurangi Yang kedua, tidak menimbulkan suara yang bising dan lebih tenang Yang kedua, sabuk pi Jarak antara dua buah poros sering tidak memungkinkan motor elektrik langsung dengan poros pencacah pelepas sawit Dalam hal ini, cara mesin penggerak yang lain diterapkan Dimana sebuah sabuk luas atau rantai dibelitkan sekeliling puli atau sproket pada poros Sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapezium, tenunan, teteron, dan semacamnya Digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar Komponen yang kelima adalah perancangan pasak Pasak adalah suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin Seperti roda gigi, sproket, puli, kopling pada poros Momen diteruskan dari poros ke nap atau dari nap ke poros Pasak pada umumnya dapat digolongkan atas beberapa macam Menurut letaknya, dapat dibedakan antara pasak pelana, pasak rata, pasak benam, dan pasak singgung Yang umumnya berpenampang persegi empat 6. Perancangan rangka Rangka mesin yang akan dibuat menggunakan baja karbon rendah Dan profil yang digunakan adalah profil U Proses pembuatan rangka yaitu dengan melakukan proses pemotongan Menggunakan alat cutting weld sesuai ukuran yang telah ditentukan dalam proses perancangan Setelah itu, dilakukan proses penyambungan logam dengan menggunakan las listrik Rangka berfungsi untuk menumpu seluruh komponen Pemotong plastik menjadi satu kesatuan Selain itu, berfungsi untuk memperkoko mesin Dan meredam getaran yang dihasilkan akibat proses pencacahan pelepas sawin Ketujuh atau komponen yang terakhir adalah Pisau pencacahan pelepas sawit Mencincang adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran sampah plastik yang diolak Baik dengan menggunakan pisau atau alat potong lainnya Pisau merupakan komponen yang berfungsi untuk mencincang sampah plastik Pisau pada mesin pencacahan pelepas sawit Terdiri dari 3 baris dengan jumlah 54 buah Pada salah satu sisinya, diasah hingga tajam setinggi 25 mm Dengan suruh ketajaman 25 derajat Demikian penjelasan tentang komponen-komponen pencacahan pelepas sawit Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan Saudara Duiki Dermansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas maparannya oleh Saudara Jepirman Saya akan membahas tentang analisis data Untuk merancang mesin pencacahan pelepas pelepas sawit Nah, analisis data tersebut akan membahas tentang fitur-fitur yang ada pada mesin pencacahan pelepas pelepas sawit Yang kami pilih dan akan digunakan pada mesin tersebut Dimana fitur-fiturnya berupa sumber tenaga, rangka utama, transmisi daya, poros, mata pisau, pencacah, pengumpaan, dan corang pengeluaran Nah, disampingnya merupakan solusi-solusi atau pemilihan bahan serta jenis fitur yang akan digunakan Yang pertama, ada sumber tenaga Disini pemilihannya ada motor bensin, motor diesel, serta motor listrik Kami disini lebih memilih motor bensin dikarenakan harganya lebih murah serta mudah dicari Dan perawatannya juga lebih mudah dibandingkan motor diesel dan motor listrik Selanjutnya, ada rangka utama Rangka utama disini, kami menggunakan bahan dengan jenis besi siku Kami memilih besi siku dikarenakan untuk membentuk rangkanya akan lebih mudah Dikarenakan besi siku sudah terbentuk terlebih dahulu Serta mudah dicari dan harganya lebih murah Selanjutnya, ada transmisi daya Disini, jenis transmisi daya yang kami gunakan yaitu pulley dan belt Kami lebih memilih pulley dan belt dibanding sprocket dan rantai serta rata gigi Dikarenakan pulley dan belt itu pembentukannya lebih mudah, harganya lebih murah Serta perawatannya juga lebih mudah dibandingkan kedua jenis transmisi daya yang lain Selanjutnya, ada poros Pada poros tersebut, kami menggunakan poros dengan bahan baja karbon ketimbang mesi pejal Dikarenakan daya tahan pada baja karbon lebih kuat dibandingkan mesi pejal Selanjutnya, mata pisau pencacah Disini, mata pisau pencacah Kami menggunakan mata pisau mesin potong Karena mata pisau mesin potong itu lebih efisien Ketika kita membelinya, kita dapat langsung memasangnya pada mesin Dibanding plat dengan tebal 0,2 cm Yang harus dibentuk terlebih dahulu sebelum dipasang pada mesin Selanjutnya, ada pengumpan Yaitu corong atau tempat pemasukan pelopah kelapa sawit Yang secara horizontal maupun vertikal Disini, kami lebih memilih pemasangannya secara horizontal Dikarenakan dari segi ergonomis, secara horizontal akan lebih aman, nyaman Serta ketika kita masukkan dalam jumlah yang banyak Itu tidak akan terlihat sangat berat dibandingkan secara vertikal Selanjutnya, ada corong pengeluaran Corong pengeluaran disini, kami menggunakan bahan dengan plat besi Kami menggunakan plat besi dibanding external steel atau sheng Dikarenakan plat besi itu lebih mudah dibentuk Mudah dicari Serta penggunaannya juga sangat efisien Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas kesempatannya Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Douglas Penentuan daya Untuk memperoleh daya pada mesin pencacah pelepak sawit Dilakukan pengukuran gaya pada buli poros Pemotong pelepak dengan menggunakan alat pengukur gaya pada saat poros Pemotong dan rumah mesin Pemotong pelepak terpenuhi oleh bahan pelepak sawit yang akan dipotong Dan didapat bahwa luas penampang sawit adalah 187,5 mm2 Pemotong pelepak dan geser antara sawit sama dengan 99.975 N Torsi pada saw putra sama dengan 3.249,1 Nm Torsi pada poros sama dengan 0,0042 kgm2 Dan kecepatan surut didapat sama dengan 41,86 radion per second Torsi pada flywheel didapat sama dengan 6,7239 Nm Dan torsi totalnya sama dengan 3.255,83 Nm Daya yang didapat sama dengan 182,6 hp Selain gaya-gaya di atas pada komponen juga terjadi momen inersia masa Dimana besarnya adalah sebagai berikut Inersia masa puli kecil sama dengan 0,0029 kgm2 Torsi pada puli kecil sama dengan 0,008091 Nm Dan daya yang didapat sama dengan 0,033868 Watt Inersia masa puli besar didapat sama dengan 0,13064 kgm Torsi pada puli besar sama dengan 15,25 Watt Perencangan poros Jika P adalah daya nominal output dari motor penggerak Maka faktor keamanan biasanya diambil dalam perencangan Sehingga koreksi pertama dapat diambil FC sama dengan 1,1 Maka daya rencana P sama dengan 136 kW Jika momen punter disebut juga momen rencana adalah T Maka T sama dengan 88,309 kgm Beban poros yang digunakan adalah S4OC AISI 1040 Dengan kekuatan tarik 40 kg per mm2 Diameter poros sama dengan 62 mm Baik, saya akan lanjutkan pembahasan dari Saudara Douglas Yaitu selanjutnya ada perencangan sistem transmisi Sistem transmisi tersebut memiliki data perencangan Yakni pada putaran input atau N1 Dimana memiliki putaran sebesar 1500 RPM Putaran output dimana memiliki sebesar 400 RPM Daya yaitu sebesar 182 HP Jarak antara pusat puli yaitu 950 mm Lalu pemilihan jenis sabuk Dari gambar diagram pemilihan sabuk V Didapatkan jenis sabuk V yaitu E Kecepatan linear sabuk Dimana V itu memiliki satuan meter persekon Dengan perhitungan V yakni DP dikali N1 per 60 dikali 1000 Akan menghasilkan kecepatan linear sabuk Yaitu 0,635 meter persekon Setelah itu kita juga akan mendapati Berapa panjang sabuknya Dimana panjang sabuk itu adalah L Yang setelah dihitung pada perhitungan tersebut Akan mendapatkan hasil 93,64 inci Atau 2378,456 mm Lalu menghitung jarak antara pusat puli aktual Yaitu pada perhitungan tersebut Akan mendapatkan CS sama dengan 37,7 inci Atau sama dengan 957,8 mm Setelah itu ada perancangan rangka Data yang diperoleh untuk perancangan rangka yakni Panjang sama dengan 570 mm Lebarnya 600 mm Tinggi 500 mm Diameter lol poros Yaitu 62 mm Diameter dalam poros 45 mm Panjang poros atau L Sama dengan 940 mm Masa poros Yaitu 8 kg Maka rangka Dimana W atau beratnya Yakni Sebesar 22,4 kg Yang didapati dari hasil perhitungan tersebut Maka dari itu Pembenan pada poros diizinkan adalah 30 kg untuk pelepas sawit Sehingga berat total adalah 52 kg Jika dikaitkan dengan 9,81 meter per detik kuadrat Maka beratnya adalah 510,12 N Yang terakhir Kita memiliki perhitungan untuk kapasitas penghasilan pencacah pelepas sawit Dimana pada perhitungan tersebut Kita memiliki Z Yaitu Kapasitas pencacah F Grad makan Z kecil Adalah jumlah pisau N kecil Sama dengan putaran poros A Sama dengan kedalaman mencacah pisau W Sama dengan lebar mencacah Kapasitas potongan pepas sawit Ditentukan Dengan rumus Z Sama dengan F Kali M Dikali Z kecil Dikali A Dikali W Per seribu Dengan satuan Sentimeter Pangkat tiga Per menit Dimana pada perhitungan tersebut Akan menghasilkan Z Sama dengan 0,0972 Meter kubik per jam Nah Spesifik gravitasi Yaitu 4,5 kg Dikali Rho air Maka akan menghasilkan 1000 kg Per meter kubik Yaitu Kapasitas penghasilan pencacah Pelepas sawit Akan Dibuat Dalam bentuk Kilogram per jam Yakni Z besar Sama dengan 0,0972 Meter kubik per jam Dikalikan dengan Spesifik gravitasinya Yaitu 4,500 kg Per meter kubik Akan menghasilkan Z besar Sama dengan 437 kg Per jam Maka dari itu Kapasitas penghasilan Pencacah Pelepas sawit Yaitu 437 kg Per jam Kesimpulan Dari hasil perhitungan Maka yang didapat Dari perencangan mesin Pencacah Pelepas Pelepas sawit Yaitu Yang pertama Daya motor penggerak 180 hp Yang kedua Bahan poros Bahannya yaitu S40C AI SI 10440 Diameter 62 mm Dengan panjang 940 mm Bantalan Jenis dudukan Radial Bal GIS B 1520 Dengan diameter 45 mm Transmisi Menggunakan Jenis Sabuk Sabuk V TPE 94 5 Puli Diameter Puli Kecil Sama dengan 76,2 mm Diameter Puli Besar Sama dengan 2228,6 mm Rangka yang Kami gunakan Rangka yang Dengunakan Bisi Siku Ukuran Bisi Siku Ukuran 50 x 50 mm Sekian Kesimpulan Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Baik Sekian Persentasi Yang bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Terima Kasih Terima